Intro Peresmian Markas Komando Pasukan Brimob 1 Polri berlangsung di lapangan maku Pasukan 1 Kor Brimob Polri di Kota Binjai, Sumatera Utara. Upacara APL peresmian dan penempatan pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Kor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo selaku Inspektur Upacara. Markas Komando Pasukan Brimob 1 Polri bertugas di bagian barat dan memenai empat resimen yakni resimen Pelopor, resimen Gegana dan juga berperan sebagai pembina teknis 10 Satuan Brimob Polri di wilayah Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Provinsi Lampung. Dimana Markas Komando Pasukan Brimob 1 berkedudukan di Kota Binjai memiliki kekuatan berjumlah 12.000 pasukan polisi istimewa atau personel Brimob dan dipimpin oleh Komandan Pasukan Brikjen Pol Firly Ruspang Samosir yang langsung dibawa pimpinan Kakor Brimob Polri. Wadan Kor Brimob Polri Irjen Pol Imam Widodo dalam sambutannya mengatakan keberadaan Markas Komando Pasukan Brimob 1 Polri di lokasi X Batalion A Brimob Pol Dasomut bertujuan untuk menanggulangi pencegahan tindak kejahatan dengan skala intensitas tinggi dan melaksanakan kegiatan operasional pengamanan agenda nasional tahun 2024 dan internasional. Tugas pokoknya adalah Pas Sabtu ini untuk menanggulangi kejahatan intensitas tinggi dan melaksanakan tugas-tugas kebunsi lainnya sebagai pelaksanaan tugas pokoknya. Untuk wilayahnya berbentang dari Aceh sampai dengan Lampung. Untuk Markas Komandonya ini berada di Sumut untuk tahap awal nanti akan ada juga pengembangan kesatuan di bawah dari Wadapah terdiri dari empat resimen koloror dan empat resimen keganah. Pembentukan Pasukan Brimob 1 Polri ini berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari Binjai, Sumatera Utara Tim Liputan, Binyus TV Binyus TV